Rumah milik Suryanto, warga pleret Bantul, Yogyakarta rusak parah akibat tertimpa material longsor. Material batu dan tanah yang masuk ke dalam rumah juga merusak perabotan. Kawatir longsor susulan rumah terpaksa dikosongkan. Data dari BPBD setempat selama 3 hari terakhir terjadi 20 titik longsor tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bantul. Sementara itu, satu korban longsor di Karangpan dan Karanganyar, Jawa Tengah hingga kini belum ditemukan. Meski tim pencarian ditambah, pencarian terkendala minimnya pasokan air untuk membersihkan material longsor. Menteri Sosial yang meninjau lokasi longsor memberi uang santunan kepada keluarga korban sebesar 15 juta rupiah. Longsor yang terjadi selasa lalu menelan 3 korban jiwa dan 2 korban sudah ditemukan sementara satu lainnya masih dalam pencarian.